Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis pengendalian banjir sungai Cirasea kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat Nama anggota kelompok 1. Ahmad Fauzi Faizal 2. Misel Kaleb Suryadi 3. Rati Dewi Mayang Sari Latar belakang masalah Sungai adalah salah satu sumber daya air yang banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air sehingga keberadaannya sangat penting dalam kehidupan manusia Sungai Citarum adalah sungai terbesar dan terpanjang yang ada di Provinsi Jawa Barat Hulu dari sungai ini terletak di lering Gunung Wayang yang ada di Tenggara Kota Bandung Sedangkan hilir dari sungai ini terletak di Laut Jawa Sungai Citarum memiliki das yang cukup luas luas dari das Citarum sebesar 6.617 km persegi dan dengan panjang aliran mencapai 300 km Sungai Cirasea merupakan salah satu sungai yang berada di subdas Citarum Hulu dan subdas tersebut adalah bagian dari zona Citarum Hulu Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Pada tanggal 31 Desember 2015 telah terjadi banjir yang mengakibatkan tertutupnya Jalan Raya Bandung hingga Majalaya tepatnya di kawasan Ciparai Kabupaten Bandung Jawa Barat Banjir yang terjadi sejak pukul 5 WIB tersebut terus membesar pada malam hari sehingga arus lalu lintas di jalur tersebut mengalami kemacetan Banjir tersebut diakibatkan oleh meluapnya Sungai Cirasea dan Sungai Mogung yang berada di kawasan tersebut Hal tersebut menjadi latar belakang penulis untuk menjadikan Sungai Cirasea sebagai studi kasus dalam final proyek best learning hidrolika ini untuk dianalisis pengendalian banjir yang ideal Tujuan proyek Dari rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas dapat diperoleh tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan solusi pengendalian banjir yang ideal untuk elevasi banjir yang terjadi Metode pekerjaan Yang pertama kita harus menentukan lokasi proyek Proyek yang ditinjau yaitu Subdas Cisarea yang dimana ada Subdas Cisarea merupakan salah satu subdas yang berada di Hulu Citarum Yang kedua kita akan melakukan mencari data sungai tersebut Sungai Cirasea yang merupakan salah satu subdas dari Citarum yang merupakan das terbesar dan terpanjang di Provinsi Jawa Barat Dan yang ketiga kita akan mengumpulkan data dari sungai tersebut Seperti data curah data hujan harian data geometri sungai Cisarea dan data potongan merintang sungai Cisarea Dan setelah kita mendapatkan semua data dan setelah survei kita akan melakukan pemodelan pada program Hikrash Ini adalah langkah-langkah yang kita lakukan saat melakukan pemodelan terhadap Hikrash yang pertama kita akan melakukan default parameter menjadi SE unit dan kita akan set default gitu next kita akan melakukan new project kita memberi nama file project tersebut dengan data dengan sungai yang kita akan analisis next lalu kita akan melakukan geometri data kita akan memasukkan data-data yang telah kita dapat saat pengumpulan data kita tadi seperti elevation dan lain-lain next baru setelah data kita dapatkan kita masukkan semuanya dan kita akan dan kita akan apply data dan kita akan melihat apakah sudah sesuai gambarnya dengan yang kita dapat atau belum selanjutnya kita akan menginterpolasi data tersebut next lalu setelah geometri selesai kita save datanya lanjut ke steady flow yaitu kita akan menghitung debit saluran tersebut kita juga akan memasukkan data-data yang kita butuhkan saat di steady flow tadi lalu kita save datanya dan yang terakhir yaitu kita akan melakukan steady flow analisis dan yang terakhir kita akan melakukan running terhadap data tersebut compute compute dan setelah data tersebut sudah kita running kita akan mendapatkan hasil output dari running analysis debit yang pertama kita akan mendapatkan cross-section kedua water surface profile general profile plot rating dan lain-lain seperti yang ada di gambar next dan yang terakhir yaitu normalisasi atau rekayasa saluran langkah pemodelan project steady flow dan running pada normalisasi atau rekayasa sungai Cisarya sama seperti pada pemodelan kondisi existingnya yang membedakan hanya pada pemodelan geometri dimana proses imitasi banjir dengan cara normalisasi ini koordinat station dan elevasi tiap STA pada program high crash diatur untuk merubah hidrolika saluran atau penampang melintang dengan sedemikian rupa dengan cara memperdalam dasar saluran atau memperlebar contohnya seperti berikut next jadi inilah perbandingan yang kita dapatkan sebelum yang gambar bagian kiri adalah sebelum kita melakukan normalisasi ini pada bagian hulu eh hilir itu hulu ini bagian hilir dimana STA nya 0 dan kita bisa lihat bagian kiri itu adalah banjir sudah melebihi batas dan kita melakukan normalisasi atau mitigasi kepada sungai tersebut dengan cara memperlebar dasarnya dan kita bisa melihat sungai tersebut tidak banjir lagi untuk lebih lanjutnya kita akan dilanjutkan oleh teman saya di pembahasan nanti oke next selanjutnya ada analisis dan pembahasan debit existing saluran sungai Cirasia diketahui dari jurnal sebesar 260 m3 per detik sehingga dapat menampung debit banjir sampai kalau orang 10 tahun ini adalah data dari sungai Cirasia dan yang sebelah kanan itu debit akibat hujan bisa dilihat seperti pada gambar kemudian perbandingan debit existing saluran dan debit banjir debit existing sungai Cirasia sebesar 260 m3 per detik lebih kecil daripada debit banjir yang terjadi sebesar 283 m3 per detik sehingga dapat dipastikan pada sungai Cirasia terjadi banjir yang sebelah gambar yang sebelah kiri merupakan gambar debit banjir dan yang sebelah kanan juga merupakan gambar debit banjir pada program Hikras selanjutnya ada profil saluran kondisi existing ada yang sebelah kiri ada STA 0 sebelah kanan STA 50 ini merupakan running pada program Hikras ketika banjir ada STA 1000 ada STA 2000 dan seterusnya sampai STA 20.700 lebih lengkapnya bisa dilihat pada laporan analisis skenario mitigasi banjir pada projek ini dilakukan analisis untuk mitigasi banjir pada STA 0 hilir dan STA 20.710 saja dengan cara normalisasi yaitu mengatur input data titik-titik station dan elevasi untuk menambah lebar saluran dan kedalaman dasar saluran setelah itu dilakukan interpolasi pada STA yang lain oleh program Hikras secara otomatis jika setelah proses mitigasi berupa normalisasi atau rekayasa saluran masih terjadi banjir pada beberapa segmen STA dapat dilakukan normalisasi kembali sampai tidak terjadi banjir atau seminimal mungkin elevasi muka air banjir dapat menurun sampai batas wajar dimana dalam kondisi seperti ini masih bisa diatasi dengan pembuatan tanggul tetapi jika tidak bisa dilakukan normalisasi kembali karena faktor di luar hidrolika misalnya faktor politik, ekonomi, sosial budaya, masyarakat sekitar saluran maka dilakukan langkah paling terakhir yaitu pembuatan tanggul atau dinding pembatas antara saluran dan pemukiman warga pada segmen STA tertentu ini profil saluran pada kondisi normalisasi dapat dilihat kalau elevasi muka air banjirnya sudah turun dari yang sebelumnya pada kondisi existing ini yang sebelah kiri STA 0 gambar sebelah kanan STA 50 dan kesimpulannya dalam mitigasi ini pada STA 0 sampai STA 1000 sudah tidak terjadi banjir kemudian pada STA 1050 sampai STA 15600 masih terjadi banjir sehingga perlu dilakukan normalisasi atau rekreasi saluran kembali dengan menambah lebar dan kedalaman saluran atau dapat diatasi dengan pembuatan tanggul atau dinding pembatas antara saluran dan pemukiman warga pembuatan tanggul atau dinding pembatas dapat dimulai dari STA 600 sampai STA 19000 dengan tinggi tanggul atau dinding pembatas sekitar 2 meter karena pada STA 600 sampai STA 1000 dan STA 15650 sampai STA 19000 elevasi muka air salurannya cukup tinggi sehingga dikhawatirkan dapat membahayakan kegiatan warga yang berada di pemukiman sekitar saluran dan pada STA 15650 sampai STA 20700 sudah tidak terjadi banjir simpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam proyek pengendalian banjir pada sungai Cira Seha dapat disimpulkan sebagai berikut pada kondisi eksisting sungai Cira Seha tidak mampu menahan nebit banjir yang direncanakan menggunakan kalaulang 25 tahun dengan nebit rencana 282,441 meter kubik per detik yang kedua normalisasi bagian tebing sulit dilakukan dikarenakan sungai Cira Seha melintasi kawasan padat penduduk dimana kiri dan kanan bantaran sungai terdapat pemukiman padat penduduk dan yang ketiga masih harus dilakukan pembuatan tanggul atau lindung pembatas dengan tinggi sekitar 2 meter karena pada beberapa segmen masih terjadi banjir dan elevasi muka air yang cukup tinggi yang terakhir saran dengan memperhatikan hasil penelitian tersebut maka terdapat beberapa saran agar penelitian untuk proyek dapat menjadi lebih baik antara lain perlu adanya data debit seluran dan debit banjir yang lebih lengkap parameter tersebut untuk memperoleh pemodelan pada program reklas agar lebih akurat kedua perlu dilakukan kajian ulang mengenai pemukiman padat penduduk yang ada di sekitar bantaran sungai dan yang ketiga ketika mengikut data geometris saluran pada program reklas sebaiknya tidak hanya STA hulu dan STA hilir tetapi setiap STA agar mendapatkan pemodelan yang lebih sesuai dengan kondisi di lapangan dan output analisis yang didapatkan lebih akurat sekian presentasi dari kompo kami terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati